Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahwa kekuasaan politik pada hakikatnya adalah sarana manifestasi kemaslahatan Dalam wujud kesehteraan dan tegaknya harkat martabat umat manusia Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut Kekuasaan perlu diawasi dan dibatasi agar tidak terjebak dalam otoritariasisme Yang justru dapat menghancurkan tujuan baik dari kekuasaan itu sendiri Demokrasi adalah ikhtiar untuk menjaga Agar kekuasaan dapat terkendali dan terkelola dengan baik Pemilu menjadi penting sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam demokrasi Agar pemilu dapat benar-benar menjadi sarana mewujudkan kemaslahatan tersebut Maka dengan senantiasa memohon petunjuk dan perlindungan Tuhan yang maha kuasa Kami menyampaikan pesan dan amanat kepada penyelenggara, pengawas, peserta Dan semua warga bangsa yang memiliki hak pilih dalam pemilu 2024 sebagai berikut Pertama, pemilu 2024 harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan Sebagai perwujudan dari nilai ketuhanan Dijalankan dengan penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia Dan menjadi sarana yang adil untuk memperjuangkan Harkat dan martabat manusia Indonesia tanpa kecuali Kedua Pemilu 2024 harus diarahkan bagi terbentuknya pemerintahan dan pengelolaan negara Yang mengutamakan kesejahteraan rakyat, kemakmuran, dan kemaslahatan bersama Tidak mementingkan kelompok tertentu, tidak meninggalkan dan meminggirkan satu elemen bangsa Ketiga, pemilu 2024 harus dijalankan secara berkeadaban Dengan komitmen penyelenggaraan yang damai, jujur, adil, dan bermartabat Peserta, penyelenggara, dan pengawas pemilu Juga semua pihak dan segenap rakyat Agar benar-benar mencegah tindak kekerasan dan praktik kecurangan Aparatur dan alat negara termasuk aparat keamanan Aparat pertahanan, dan aparat penegak hukum Harus terjaga netralitasnya Keempat, pemilu 2024 harus digunakan sebagai pengikat Dalam mengatur berbagai perbedaan, kepentingan, dan keragaman Menjaga nilai-nilai luhur, hak, dan kemerdekaan seluruh warga bangsa Yang telah dijamin dan diamanatkan oleh konstitusi Sebagai warisan para pendiri bangsa Pemilu 2024 harus menaati konstitusi Sebagai pijakan utama Yang kelima Pemilu 2024 harus dijadikan sebagai konsensus Untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa berdaulat Dan disegani Memiliki kemandirian dengan segala anugerah sumber daya manusia dan alam yang melimpa Serta memiliki jati diri dan kepribadian yang kuat Di tengah peradaban global Amanat ini dibuat dengan penuh kesadaran dan pengharapan agar pemilu 2024 Dapat menjadi sarana kemaslahatan bangsa Dan bukan sekedar lomba berebut kekuasaan semata Yang pada akhirnya hanya akan membawa kehancuran bagi bangsa kita Janganjur 16 Desember 2023 Hormat kami Saya Haja Sintanuriah Abdurrahman Wahid Saya Lukman Hakim Saifuddin Saya Karlina Rohima Supeli Saya Romo Beni Sesetio Saya Pendeta Gomar Gultom Akhirnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh